Halo, siswa-siswa baru selamat bergabung di SMA GKST 2 Tentena. Saya, Ibu Olfa Triani, Ronda Yaitu Kondosarjana Psikologi. Saya sebagai guru BK kalian di SMA GKST 2 Tentena. Saat ini saya akan memberi materi mengenai dasar penjurusan yang dimana penjurusan kalian di SMA ada dua yaitu IPA dan PS. Baik anak-anak, ada pun tujuan penjurusan yaitu yang pertama mengelompokkan siswa-siswa kecekapan, kemampuan bakat minat, dan yang relatif sama. Yang kedua, membantu mempersiapkan siswa-siswa melanjutkan studi dan memilih pekerjaan nantinya setelah kalian lulus dari tingkat sekolah menengah atas. Dan yang ketiga, membantu memperkohok keberhasilan dan kecocokan atas prestasi yang akan dicapai di waktu mendatang. Selanjutnya, kita akan melihat syarat pemilihan jurusan. Di bagian atas dua, yang pertama adalah nilai akademik mata pelajaran IPA dan IPS. Dan yang kedua adalah hasil psikotest dan wawancara. Psikotest itu sendiri akan kalian isi atau kalian kerjakan pada besok hari-hari Jumat. Apa itu nilai berdasarkan penjurusan? Yang pertama adalah nilai IPA, kategorinya adalah Matematika, Fisika, Kiniak. Dan nilai IPS, mata pelajaran ekonomi, sejarah geografi, dan sosiologi. Baik, saya akan memberikan tips membeli jurusan. Poin pertama, kenali kemampuan, bakat, dan minat Anda. Yang kedua, analisa prospek ke depan. Saya akan jadi seperti apa yang ke depannya. Saya mau jadi seorang pendetaka, seorang pengusaha, ataupun seorang pendidik. Dan yang ketiga, hasil diskusi dengan orang tua atau wali siswa. Diskusikan kepada orang tua. Saya bagusnya, saya cocoknya. Bukan saya maunya, tapi saya baiknya menjadi apa. Kemudian, ada dua hal yang penting dalam dampak negatif, dalam memilih jurusan yang salah. Harus diingat baik-baik. Yang pertama adalah konflik personal. Apa itu konflik personal? Konflik personal yaitu, bahwa anak-anak itu salah dalam memilih jurusan. Tidak sesuai dengan kemampuan yang ada. Misalnya, mau pilih jurusan IPA. Tapi, nilai matematikanya, waktu SMP, rata-rata 5. Nilai dasar matematika yang tadi saya sudah sebutkan ya. Kemudian, yang kedua adalah penyusahian diri. Penyusahian diri akan lebih sulit ketika kalian memilih jurusan yang salah. Dan yang ketiga, kecemasan berlebihan. Datang ke sekolah tidak akan santai, karena akan dihantui, akan diperhadapkan dengan guru mata pelajaran yang kalian tidak paham. Mungkin karena hanya gengsi-gengsian, teman pilih IPA, saya juga harus IPA. Teman pilih IPS, saya juga harus IPS. Tidak, ya. Jadi, kecemasan kalian berlebihan. Tidak enjoy dalam lingkungan belajar. Kalau dalam lingkungan bermain, mungkin enjoy. Tapi, dalam lingkungan belajar, tidak bisa, ya. Kemudian, yang poin keempat, yaitu nilai akademik tidak sesuai. Itu berkesinambungan dari tadi, ya. Dari konflik personal, penyusuhan diri, kecemasan berlebihan. Sekarang, nilai akademik. Nilai akademik yang akan kalian peroleh nanti ke setelah terima rapor. Nilai tugas, nilai ulangan harian, nilai ulangan umum, ulangan semester, pasti akan berbeda jauh ketika kalian membeli penjurusan yang tepat. Tapi, kalau salah, yaitu tadi, harusnya kalian mendapat nilai 8, karena penjurusan salah bisa-bisa saja nanti nilainya 5. Poin berikutnya adalah penurunan semangat belajar, ya. Penurunan semangat belajar. Karena kalian tidak paham akan materi itu. Jadinya, kalian untuk apa saya belajar? Saya tidak paham akan materi itu. Saya tidak suka dengan gurunya mencari-cari alasan. Gurunya tidak pantai, tidak pintar menjelaskan materi kepada saya. Tapi, pada dasarnya sebenarnya, kita lah yang tidak mampu untuk menerima. Jangan mencari-cari alasannya. Koreksi diri sendiri. Apakah saya mampu untuk menerima pelajaran itu atau tidak? Baru kita cari dampak-dampak negatif di sekelilingnya kita. Kemudian, yang berikutnya adalah yang terakhir, penurunan kepercayaan diri. Saya bodoh di kelas, saya tidak mampu. Kenapa saya pilih? Penyesalan diri sendiri. Ya. Oh, dia ternyata selalu diandalkan guru. Jadi, kepercayaan diri kalian itu akan turun. Akan turun. Tidak sama dengan anak-anak yang lain. Yang sesuai dengan penjurusan yang sesuai dengan kemampuan bakat dan minat. Dan yang terakhir. Dampak positif. Dampak positif. Itu yang kalian harus ingat. Jelas penyesalan diri yang sangat baik. Dari baik malah menjadi sangat baik. Nilai akademi sesuai harapan. Itu pasti. Nilai akademi sesuai harapan. Orang tua memuji. Kemudian kita sendiri bangga. Akan nilai yang kita dapatkan. Percaya diri tentunya. Percaya diri. Wah, ternyata saya mampu ya. Pengembangan diri sesuai dengan kemampuan. Itu jelas. Kalau ada kompetisi, kalian berani ikut. Karena kalian mampu. Ya. Misalnya ada kompetisi. Olimpiade Geografi misalnya. Oh, karena penjurusan yang tepat. Saya mampu di situ. Saya ikut kompetisi itu. Misalnya ada Olimpiade Matematika. Karena saya mampu. Saya mampu dong mengumpahkan diri di mata pelajaran itu. Dan yang terakhir adalah penyusuaian tempat untuk pemilihan pekerjaan. Jelas. Sangat jelas sekali. Ya. Sangat jelas sekali. Ketika saya ingin menjadi guru matematika, saya harus kuat dasarnya. Saya harus memilih jurusan IPA, bukan IPS. Ketika saya ingin menjadi seorang pendeta, saya tidak harus IPA. Malah lebih bagus ketika saya memilih jurusan IPS. Karena saya lebih banyak belajar untuk bagaimana kita memahami orang-orang sekitar kita. Sosialisasi. Itu yang dipelajari dalam mata pelajaran IPS. Misalnya saya ingin bekerja di bank. Bisa dari IPS, bisa jadi dari IPA. Kedua-duanya bisa. Ya. Tapi lebih baik mungkin ke IPS kalau saya. Karena di situ ada akutansinya, ada ekonominya, ada ekonomi pembangunan. Jadi, IPA dan IPS tidak ada perbedaan sama sekali. Jangan ada pendapat bahwa anak IPA lebih pandai dari anak IPS. Salah sekali. Salah. Itu harus kalian tanamkan di pikiran kalian masing-masing. Tidak ada gengsi-gengsian. Tanggung jawab pada diri kalian sendiri. Bukan untuk mendapat pengakuan dari orang lain. Oke anak-anak, sekian materi singkat dari saya. Semoga kalian besok hari untuk mengikuti psikotest. Paham akan materi dasar hari ini. Diskusikan baik-baik pada orang tua. Sekian materi dasarnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.